Nah, ketika dia mengatakan saya merasa tidak nyaman Merasa tidak aman, tidak nyaman katanya Enggak sekarang gini, kan belum tentu debat itu di kota dia Iya Iya kan? Terus kalau dia harus melakukan perjalanan gitu Enggak mau nginep dia? Enggak usah katanya, mau tidur pom bensin Oh, maksudnya mau tidur di Wisma Pertanginan gitu Dulu ditantang, disediain hotel Malah gak mau, sekarang minta-minta Malah suruh kita yang minta bayarin Kalau dia yang nantang, ya ganti yang dia yang bayarin dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Jadid HMJ, channel yang mengedukasi dan menghibur Kita ketahui bersama pendeta MYM ya Itu ngamuk-ngamuk, kejang-kejang, ngomel-ngomel Selama satu jam lebih Hanya ingin komplain Hanya ingin marah-marah, lantaran Lantaran tantangan debat dia Itu tidak digubris oleh kodonditan Kita tahu, pendeta Muriwal ini pengen banget Untuk bisa berdebat dengan donitan Walaupun kita gak tahu ya Ini maksudnya, ingin debat ini kenapa gitu Pengen membuktikan bahwa dia lebih pintar Atau hanya sekedar pansos Karena kita tahu Nama dari pendeta MYM ini benar-benar meredup Benar-benar sudah tenggelam Apalagi setelah dihajar babak belur Saat debat dengan Bang Zuma Tahun lalu Jadi pendeta MYM ini sebenarnya adalah pendeta yang Mohon maaf, tidak masuk dalam radar Untuk diajak debat oleh kodondi saat ini Gak masuk Dua tahun yang lalu, ya Itu diakui sama kodondi Kalau dua tahun yang lalu masih berminat Tapi kalau sekarang, mohon maaf Sorry, ya Gak berminat Itulah kenapa Kalau kodondi Dia kalau ditantang oke-oke saja Tetapi se-yogianya Kalau yang menantang Itu yang mempersiapkan segalanya Kan begitu Aturan dalam diskusi itu seperti itu Secara etika Yang menantang Yang mempersiapkan semuanya Namanya juga dia yang menantang Dia yang melamar Kan begitu Ini gak Pengen Debat Tapi pengen orang lain yang ngurusin semua Ya kalau seperti itu Ya anda ajukan Kodondi Saya pengen debat dengan anda Tapi anda yang jadi panitia Terus mungkin anda berikanlah Kira-kira syarat-syarat atau apapun lah Yang anda inginkan Nanti jadi pertimbangan dari kodondi Kalau kodondi gak mau Ya mohon maaf Ya ditolak kan begitu saja Dan kalau ditolak Janganlah tantrum Janganlah ngamuk Ini lucu Ditolak ngamuk Tantrum Terus Ngomel-ngomel Di channelnya sendiri Padahal kodondi udah jelas Ngomongnya seperti apa Datang Muriwali Berikan syarat Saya tiga opsi Ya kalau tiga opsi ini Tidak lagi digubris Wah saya gak tau lah Anda di kelewatan Dan bla 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 Mendramatisir Lucu sekali ya Mendramatisir Dan teman-teman bisa cek Di video kita sebelumnya Bagaimana Pendeta muriwali Tantrum Ngamuk-ngamuk Karena tantangannya Tidak dipedulikan Oleh kodondi Itu benar-benar Memalukan Benar-benar Sangat memalukan Teman-teman Jadi Buat Pendeta MBM Ini ada opsi nih Dari kodondi Ada beberapa opsi Ya Kalau memang Anda ingin Menantang kodondi Ya Anda siapkan semua Anda siapkan semua Tapi kalau Anda Yang mau ditantang Kodondi yang ngurusin Ya bisa Antri Ikut list Gak bisa Anda serobot-serobot Antrian Semua ada aturannya Jangan merasa Wah saya pendeta besar Ya Saya ini harus diutamakan Gak bisa Kalau di gereja Anda Sama jemaat Anda Mungkin Mungkin ya Anda merasa pendeta Jadi Anda boleh suka-suka Anda pergi ke restoran Atau tempat makan Yang dimiliki Oleh jemaat Anda Terus Anda mau suka-suka Anda mau serobot antrian Oh saya mau diutamakan Saya mau di servis utama Itu mungkin bisa Karena itu yang punya jemaat Anda Kalau disini gak bisa Mohon maaf Gak bisa sesuka hati Anda Ada aturannya Dan tolong dihargai Makin Anda tantrum Makin Anda ngomel-ngomel Makin orang gak respect dengan Anda Dan yang gak respect itu Bukan hanya dari pihak Muslim Dari pihak Kristen juga liatnya Ini apaan gitu Ini apaan gitu Kok gak terpelajar sekali Anda bilang Anda sedang mau Jadi dokter teologi Calon gitu kan Walaupun Anda klaim Sudah PhD Tetapi Orang lihatnya Kelakuan Anda Coba Anda tiru Pendeta Esrasoru Anda tiru Pendeta Budi Asali Mereka itu mau diskusi Ya udah disusun Sama seperti Berapa bulan lalu Waktu bulan 12 Kalau tidak salah Yang pendeta Esrasoru Datang di debatnya Budi Asali Esrasoru gak ada gitu Wah kita debat sekarang Bulan depan terjadi Wah begini Begitu Enggak Susun Ini lagi mau pemilu Jadi gak boleh diadakan debat Ya peraturan dari pemerintah Karena kan waktu bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Kemarin udah sibuk kan Udah sibuk pemilu Waktu bulan 1 Ya pemilu bulan 2 Jadi Kita bisa lihat Bahwa Ya semua itu harus tunjukkan lah Etika Ya tunjukkan kita punya moral gitu Karena kan kita bawa agama disini Yang kita bawa agama teman-teman Bukan jagoan berantem gitu Kalau tinju UFC mungkin Ya wah sebelum tinju kita Saya war dulu Bacot-bacotan Saya kalahkan dia dalam 2 ronde Akan saya hancurkan dia begitu kan Itu boleh Tapi ini kan kita Waduh Agama yang dibawa teman-teman Suka tidak suka Anda itu sedang mewakili agama Betul tidak Walaupun mungkin kalian bilang Ya mohon maaf Kalau saya ada kekurangan Ada kesilapan Ya Itu dari diri saya Itu dari diri saya pribadi Kalau kebenaran itu dari Allah Memang umat muslim selalu diajarkan Untuk ngomong seperti itu Tapi sekali lagi Persepsi masyarakat akan anggap Anda mewakili agama Dan mohon maaf Dengan muriwali seperti ini Orang akan melihat Wah agama Kristen gini ya Oh ternyata agama Kristen tukang ngomel Dan sebagainya Kan kasihan agama Kristen Gak ada salah apa-apa Lantaran ada orang seperti Anda Itu jadi jelek Anda jadi batu sandungan Bagi agama Anda Jadi batu sandungan Ini gak benar Saya katakan gak benar Jadi bagi teman-teman di luar sana Terutama yang muslim ya Jangan kalian melihat agama Kristen Tuh dari pendeta muriwali Enggak Dia gak mewakili kekristenan Tidak ya Terus Bagaimana jawaban dari Kodondi Ya kita coba dengarkan ya Ini saran dari Kodondi Dan semoga Muriwali itu bisa ngerti Jangan Anda putar-putar lagi gitu Kodondi udah jawab dengan pegas Anda suka Anda ambil Anda gak terima ya ues Jangan Anda yang sok jual mahal Wah harus ini harus itu Anda siapa gitu Tolong sadar Ya jadi pendeta muriwali ini menantang Debat dengan Kodondi Tan Aneh gitu ya Anda yang menantang Kok Anda yang minta dimodalin Gak punya modal Open nasihat tuh Minta persepuluhan gereja Untuk mengadakan sebuah acara lintas agama Yang aneh juga sih kok Kalau misalnya kita ngomong Jangan di hotel Katanya dia ragu Gimana nih kan Justru di hotel kan kita sediakan Itu kan maksudnya kan supaya Narasumber itu kalau datang dari luar kota Kita sediakan tempat istirahat Ya kan tempat tidur enak Makan enak Tinggal datang Istirahat bisa makan Bisa langsung debat Kalau habis debat mau langsung pulang Silahkan Ya tapi kalau Sekarang giliran yang Dulu kan kita pernah datang debatnya ya Pernah Ya mau dibatikan Nah bukan Gak mau Gak mau debat Kalau di hotel katanya Mintanya di gedung katanya Padahal dibayarin hotelnya Ya kalau kita yang nantang kan kita yang bayarin ya Iya Nah kok sekarang tiba-tiba dia mau gitu Tapi minta tetap kita yang bayarin gitu Ya beginilah Beginilah Kalau memang mau debat Terus minta kita yang bayarin Ya ngantri Kalau gitu ngantri ya Kita masih banyak yang sedang kita tantang gitu Salah satunya adalah pendeta Melatok Kita lagi coba hubungin pendeta Melatok Untuk bisa debat online Seperti kemarin kita debat dengan Pak Budi Asali Dan Pak Pendeta Asrasoro Nanti udah selesai ya Tunggu lagi antrian gitu Ada lagi nanti yang kita undang Belum lagi nanti Insya Allah Dokter Zakir Naik mau datang Nah ke Indonesia Ya kira-kira bulan Agustus sampai September Kalau nggak salah Ini mohon doanya aja Mudah-mudahan terlaksana nih Nah jadi kalau mau debat sama saya Minta dibayarin hotel ya Masih ada waktu Buat Pak Pendeta Muriwali Kumpulin duit gitu Kalau nggak mau Silahkan Pak Muriwali Open donasi dulu gitu kan Masih ada waktu tenang aja Jemaatnya banyak kok Pak Pendeta Orang mimbarnya aja tirai hording Kaca rumah Makanya Pak Pendeta Hadirkanlah jemaat gitu Dukung Pak Pendeta ini Untuk bisa di Apa ya namanya ya Disupport Disupport sama Siapa tuh Jemaatnya gitu Tadi ada yang komen Tadi ada yang komen Siang tadi apa namanya Masa yang 10% minta Dimodal yang 2,5% Itu Itu Pendeta Ini sekali lagi nih Kayak kemarin Pendeta Estrasuru yang menantang Kondonditan Tapi ketika sudah dijadwalkan Yaitu Minta dibayarin tiket Minta disewakan hotel Satu kamar gitu Dan bisa kita lihat kemarin Pendeta Estrasuru nyantai saja Tidur di hotel Makan di hotel Dan gak ada yang ganggu gitu Biarin Iya Pendeta Estrasuru kan Ngenap di hotel 2 hari ya 2 hari kan Aman gak? Pulang Utuh kan? Utuh Makan makan malah Makan enak Kita kasih makan gak? Atau kasih makan Ini bayarin udah Udah Ini gak ada Sesuai apa ya Yang tadi pendeta Murawali inilah Apa Katakan Enggak katanya gini Kalau gak salah gue dengar Dia gak mau di hotel Karena Apa namanya Takut Enggak dia mintanya tempat yang netral gitu Emang hotel gak netral ya? Lah yang punya hak Karena Cina Kristen Malah dia yang ngasih inji Wah silahkan dipakai saja Katanya Ya udah bikin Di gereja dia aja Gimana? Nah Kalau mau bikin gereja dia boleh Gak perlu modal Bumretta Tinggal Persembahan Kasih aja Gak usah sedian makan Gak apa-apa Kita bawa makan sendiri Gak apa-apa Tenang Belum pernah nih Ini perdana nih Ini juga ada Apa ya Ada satu katanya Keraguan Ketika dia ini Ingin Apa namanya ya Membuat tema Dengan Ya saya lima tiga lagi Gini aja deh Biar netral Pependeta Murawal ini Bawalah Usman Ependi ya Supaya netral Ada dua arah nih Jangan dia Saya lima tiga terus Gitu Kalau misalnya mau Dia saya lima tiga Sama Mika lima dua Mika lima dua Mika lima dua Mika lima dua Sama Ayat Al-Quran Apa ke Al-Zukruh 43 Mariam 19 Jangan bawa kitabnya orang Gimana Gak bawa kitabnya orang Kitabnya orang Nempel di kitab dia Gimana Maksud lu Bawa ini aja Maksud lu Bawa ini aja Jangan yang ada Perjanjian lamanya Maksudnya Berarti Dari mana Gitu Kalau bukan dari Sabtu Ginda Rok kudus Rok kudus Lanjut Lanjut Nah gitu Jadi Setelah kita Nonton Ternyata Waduh Bahasanya Kurang enak Gitu ya Ada Logika Konyol Segala macem Makanya pendeta Murawal ini Silahkan Gitu loh Kalau misalnya Nangtang Sediakan tempatnya Kecuali kita Yang nantang nih Nah Itu netral Nanti Jangan istirahatnya Pakai lonceng Jangan pakai lonceng Sama murtadin Kalau boleh Iya Jadi dua arah Gitu loh Ini kan Kalau misalnya Kayak kemarin Komen Enak banget Kenapa harus satu Allah Terus nih Lalu Kristen terus Silahkan gitu Buka tema Dengan Al-Quran Gitu loh Jangan Pengennya tuh Bahasnya Bible Terus Boleh kita sediakan Kita akan jabanin Kita jabanin Bagaimana Misalnya dari dua arah Boleh Mau dikaitkan Misalnya Juhanas 17 ayat 3 Sama Quran surah al-ikhlas Kita bahas tuh Itu sama ya Satu jalur Ini ada videonya gak kok Bisa di Stream ya Video nya sih Ini MBM Oh Julius ya Nah Ketika dia mengatakan Saya merasa Tidak nyaman Merasa Tidak aman Tidak nyaman Katanya Enggak sekarang gini Kan belum tentu Debat itu di kota dia Iya Iya kan Terus kalau dia harus Melakukan perjalanan Gitu Gak mau nginep dia Enggak usah katanya Enggak usah Mau tidur pom bensin Oh maksudnya Mau tidur di Wisma Pertanginan Gitu Dulu Ditantang Disediain hotel Malah gak mau Sekarang Minta-minta Malah suruh kita yang Minta bayarin Kalau dia yang nantang Ya gantian Yang bayarin dong Kok kita Merasa gak amannya Itu sebelah mana Gitu Buktinya kemarin Pependekabudi Asali Terus Pak Hendritan Terus Pak Estrasoru Mereka aman-aman aja Pulang kok pulangnya Makan-makan Aman-nyaman Enak Enak Tidur Nikmat Gitu Ada air panasnya AC berjalan Mungkin Pependekabudi Belum pakai AC Jadi gak nyaman Bisa jadi Di pesawat Pakai selimut Bisa jadi Jadi gak nyaman Belum lagi sarapan Mau sarapan apa ya Makan siang Pendekabudi Murali ini Menantang Kita debat Gitu ya Jadi Ketika dia menantang Debat Tapi dia ingin dimodalin Sama kita Gitu ya Jadi Gimana ya Kok Pendeta ini Kurang modal Atau gimana Gitu Perpuluhan Udah ada Persembahan Ada Gitu ya Apa Kalau misalnya Gak dapat Susah dapat izin Di hotel Pak Gitu Kita bayar mahal hotel Hotel sudah siapin Semua keamanan Tempat Makanan Udah Udah enak Kok gak merasa aman Gitu Bagaimana Pak Pendeta Ya Kalau online Cari Bang Zuma Ya Atau Bang Hadis Alebes Atau Bang Nandar Atau Kores Ya Atau online Gitu ya Jadi Kalau Tadi juga tuh Bahasanya sih Memang Keluarnya Saya tang tangan Atau Danita Iya Itu bener Tadi Ujung-ujungnya Online Kita Siapkan Di UIN Mau pinjam Tukang Atau UIN Surabaya Tapi dia Yang bayari Semuanya Maksudnya Iya Pemerintah Murawali Paling Ngumpulin Uang lah Sekitar 7 juta Untuk Sewa tempat Iya Ijinnya Gampang Malah Ijin Ya udah Berarti kita Targetin aja Pendeta Murawali Ini ya Saya kasih detailnya Yang pertama Itu bayar tempat Ya tadi Bang Umar bilang 7 juta Terus Belum sewa keamanannya Ijin dari Kepolisian Terus Ijin dari Masyarakat Isin dari Tokoh Masyarakat Itu sekitar Itunglah 5 juta Apa tadi 7 juta Apa tadi Untuk Sewa tempat UIN Terus Terus Sewa keamanan 15 juta lah Total Semua Amatannya Itu Belum Belum Masih Masih keamanan nih Kan baru dua tempat Keamanan Ijinnya Ijinnya Itulah Masuk 5 juta Berarti ada 12 juta Habis dari situ Belum nanti Makanannya Makanannya Itunglah misalnya Ada 100 peserta 100 penonton Satu penontonnya Ada 20 20 ribu lah 20 ribu Dapat 2 juta Ya 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 2 juta 2 juta setengah lah Masukin disitu Udah berapa 14 juta setengah Habis dari situ Pembicara Pembicara narasumber Misalnya Komeneta Murawali ini Dibayar 5 juta Berarti semua rata tuh Narasumber 5 juta Ya Kali 4 Berarti 20 Ya 20 20 Tambah 14 setengah Jadi 34 setengah Habis dari situ Bayar panitianya Moderator dulu Moderator Taruh lah 3 3 Terus nanti Untuk Kebersihan Bayar lagi Ayo Bayar lagi Kebersihan Habis dari situ Ada lagi nanti Sufenirnya Nggak usah Maksudnya Sufenir Nggak usah Maksudnya Sufenir Sufenirnya Gelas ngaji cerdas Kalau enggak Ini berbentuk pendeta Jadi gitu Pak Pendeta Makanya Kalau Pak Pendeta Mau Kalau misalnya memang Pak Pendeta Nantang debat Maaf-maaf Kita enggak bisa online Ya Pak Pendeta Yang harus hadirkan Dan Sedihakan Semua fasilitasnya Begitu Terus tadi Apa lagi Bilangnya Pendeta Morawali Itu apa sih Saya ingat terlalu ini Apa Mau tonton lagi Enggak Yang tadi ada lagi Ada poin-poinnya tuh Poin-poinnya itu tadi Kalau online Bisa bebas gitu ya Online bisa bebas Bisa disebar Enggak Ini pun kita Kita sharekan secara live Gitu Kayak kemarin Kan pendeta aja tau Nonton kita Gitu loh Jadi Apa lagi Apa lagi Ya udah Gini Jadi kalau Saya enggak Enggak apa namanya Enggak mau debat online Ya Karena kalau debat online kan Enggak face to face Gitu loh ya Dan saya juga enggak mau Debat sama foto Gitu Maksud debat sama foto Kita face to face Jadi kita juga ada Langsung ada Moderatornya Pakai timer Kita juga Apa namanya Ada Sanksinya Gitu Kalau misalnya Sampai Narasumber melanggar Aturan-aturan yang mudah kita buat Bisa dikasih sanksi Tiga kali kena peringatan Di diskualifikasi Bisa diusir Gitu Nah makanya Kalau mau debat sama saya Harus Harus ikut aturan debat Bukan teriak-teriak doang Gitu Kalau orang teriak-teriak itu Belum tentu bener Yang diomongin Gitu masalahnya Kita enggak perlu Ngomong teriak Yang penting yang kita Ngomongkan ada dasarnya Contoh Kayak kemarin Saya ngomong Enggak usah teriak-teriak Saya cuma tinggal Tunjukin ini aja Ini kan udah jelas Di babelnya orang Yahudi kan Di babelnya orang Yahudi Di sini Kemarin tentang Yesaya 53 Saya kan enggak perlu Ngomong juga Ngotot-ngotot Perkara Apa namanya Apa namanya Diluar daripada Tafsiran orang Yahudi itu Benar atau salah Yang penting Intinya adalah Babel ini Babel miliknya orang Yahudi Pertama Yang kedua Yang berhak menafsirkan Babelnya orang Yahudi Ya orang Yahudi sendiri Gitu loh Jadi kalau orang Yahudi Udah menafsirkan ini Ya ini hak mereka Karena mereka Lebih punya otoritas Sedangkan sampai sekarang Saya tanya Siapa yang nulis tanah Mereka jawabnya Malah Musa Ya Gila-gila saya tanya Apakah Musa Percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia Jadi Mesias itu Gitu Eh malah mereka ngobrol dulu Gitu Mungkin Enggak jadi Malam minggu kita kemana deh Kalau saya kan cuma Tunjukin disini Disini udah ada jelas-jelas Bangsa Israel Ya Nah Jadi Kita debat itu Enggak usah pakai Tereak-tereak Kayak MJM Kalau MJM kan Belum-belum Udah terak-tereak Melengking gitu Nah kalau kita gak perlu Melengking-melengking Kita tinggal bawa data Tunjukin aja Ini udah ditunjukin Ini disini Kitabnya orang Yahudi Mengatakan bahwa Ayat ini Untuk siapa Contoh lagi Kayak Yesaya 96 Yesaya 96 Disini Kita gak perlu terak-tereak Disini udah jelas-jelas Dikatakan buat Hezekiah Malah disini Di ayatnya ditambahin Dalam kurung Hezekiah Jadi buat apa Kita terak-tereak Kalau cuma Menunjukin data Jadi kan Bukan menafsir lagi Bukan menafsir Saya gak menafsirin kitab orang Ini saya bacain kitab orang Dan tafsirannya Jadi saya tidak menafsirkan kitab suci orang Justru yang kita sedang coba Apa namanya Berikan edukasi kepada penonton adalah Kristen Menggunakan kitab suci orang Dijadikan kitab sucinya Kristen Kemudian ditafsir seenaknya Ditafsir seenaknya yang tidak sama dengan penafsiran Yahudi Sedangkan Bukan Kristen yang menulis kitabnya Yahudi Kalau Kristen yang menulis kitabnya Yahudi Boleh mereka menafsir Tapi kan bukan Kristen yang menulis tanah Ya terus gimana mereka Kok bisa menafsirkan tanah Dijadikan kitab suci mereka Terus diklaim bahwa itu buat Yesus kan lucu Memang mereka lawak Mereka lawak-lawak Oh enggak Ini saya gak mau langkatin mereka lawak lah Tapi ini kan edukasi ya Edukasi ya Buat para Buat masyarakat juga gitu loh Jadi Kalau masyarakat didatengin sama misionaris Ketok-ketok-ketok Selamat siang Selamat sore Selamat malam Pak, Bu, Tante, D Kita sedang mau memberikan kabar baik gitu kan Dibilangnya gak maksa Memang gak maksa Tapi kan ketok-ketoknya itu loh Kan itu yang gak boleh ketok-ketoknya Ketok-ketok door-to-door aja udah gak boleh Di dalam keputusan bersama Keputusan bersama dua menteri Nomor 1 tahun 79 Bak 3 pasal 4 Ketok-ketok door-to-door aja gak boleh Apalagi sampai memberikan brosur Pamflet segala macam Apalagi sampai Apa namanya Menceramahi Atau mengkotbahi Itu udah gak boleh gitu Kayak kemarin Pak Menderita Isasur bilang Setelah dia menanggapi closing statement 2 Kami tidak memaksa Kami hanya memberitahukan kabar baik Tidak mau terima Ya gak apa-apa Ya tapi jangan ketok-ketok Nah yang ketok-ketok mungkin Bukan Pak Menderita Isasuru Yang ketok-ketok pintu bukan Menderita Isasuru Saya gak bilang Menderita Isasuru ketok-ketok pintu rumah orang Tapi misionaris Misionaris itu kan masih banyak Yang door-to-door Kayak sales Bawa-bawa pamflet gitu Nah ini Apa Risulilubis lah contohnya Nah Risulilubis lah Tau sendiri lah Jadi clear ya Kalau mau kodondi Yang mempersiapkan semua Artinya anda yang ditantang Kalau anda yang ditantang Ya tunggulah antrian Betul tidak? Tunggu antrian Banyak kegiatan yang harus dilakukan Dan itu kegiatan-kegiatan itu juga gak gampang gitu kan Buat debat itu Bukan seperti kita debat online Siapkan tempat Ada waktunya Udah gas Gak bisa teman-teman Debat offline Itu harus sewa tempat Harus atur Ya panitianya Terus keamanannya bagaimana Ijinnya bagaimana Semua Itu perlu persiapan Yang gak bisa dalam 1-2 hari Selesai Gak bisa Kalau mau debat Ya paling cepat mungkin 2 minggu Atau 3 minggu lagi Ya itu pun Kalau ada orangnya untuk mempersiapkan semua Gak segampang itu Jadi bukan Kamu mau Maka itu harus terjadi Gak bisa Muriwali malah menunjukkan keegoisannya Seorang pendeta egoisnya minta ampun Itu mempermalukan agama Kan udah bilang sama Kodondi Kalau anda mau Anda siapkan Kalau anda mau Ditantang Anda gak mau keluar biaya Ya sudah Ikut antrian Karena memang Anda bukan prioritas Mel Atok Pendeta Deki Ngadas Itu jauh diprioritaskan Belum lagi Ya kalian juga dengar Bahwa Doktor Jakir Naik Itu bulan Agustus Sampai September Mau datang Artinya apa Persiapan eventnya Jauh lebih besar Karena yang mengundang Doktor Jakir Naik Itu Kohani Dan Kodondi Diajak untuk Sama-sama ngurusin Ya sama-sama ngurusin Kalian tahu sendiri lah Kalau udah dokter Jakir Naik Yang datang Itu tempat Gak mungkin tempat yang kecil Betul tidak Tempatnya pasti harus tempat Yang ribuan orang Bahkan kalau bisa puluhan ribu orang Hadir Untuk mendengarkan Doktor Jakir Naik Dan disitu diberikan kesempatan Buat teman-teman Kristen Teman-teman pendeta Untuk bertanya Dan kalau dokter Jakir Naik datang Kalian tahu sendiri Keamanannya Ijinnya Itu ribet Ribet Maka akan habis waktu Untuk ngurusin itu Dan mohon maaf Biaya juga gak sedikit Kan begitu Walaupun pasti banyak lah Yang ingin mendukung Tapi kan Benar-benar konsentrasi Habis ke sana Jadi itu Bulan Agustus Artinya Kodondi itu Cuma punya waktu apa Ini udah bulan Mei Bulan Mei Dan bulan Juni Sampai Juli kan Ada waktu Nah inilah Yang bisa diisi Dengan kegiatan-kegiatan lain Dan tentu saja Diprioritaskan yang duluan Yang duluan siapa Ya inilah Pengennya Dengan Mel Atok Ataupun Deking Adas Dan sekali lagi Kalau pendeta MIM bisa Bisa Menghadirkan pendeta Mel Atok Oke Maka Kodondi akan siapkan semua Saya katakan Kalau pendeta Muriwali Bisa menghadirkan Deking Adas Ataupun pendeta Mel Atok Maka Kodondi siap Dan kita baru dengar juga ya Bahwa Ada rencana Ustadz Kainama Dengan Doktor Deking Adas Ada rencana Apakah itu akan Satu lawan satu Atau dua lawan dua Itu masih Diformatkan Tetapi itu Panitianya beda Itu kan dari tim Ayah Sofia Ya itu dari tim Ayah Sofia Dan ini dari tim Kodon Dibeda Jadi teman-teman Jangan lihat Oh Udah digabungin Digabungin Gak seperti itu teman-teman Gak sesimpel itu ya Masing-masing kan juga Punya tim gitu Jadi ada beberapa orang bilang Itu Umar harusnya diganti Dengan ini Dengan itu Gak sesimpel itu teman-teman Dari awal udah setting Seperti itu Gak mungkin Di hari H diganti Gak mungkin Karena kalau diganti pun Kita harus konfirmasi Dengan lawan debat Mau gak Jangan kamu merasa Ya udahlah Ini kan tim saya Terserah saya dong Mau gantikan dengan apa Gak bisa Kamu harus kasih tau Lawan debat kamu Mereka setuju atau tidak Sama kayak kalian main bola gitu Tim Nas Misal tim Nas Indonesia lawan Uzbekistan Susunan pemain Sudah dikirim Kan gak mungkin Tiba-tiba Satu hari sebelum pertandingan Saya minta ganti lah Pemainnya saya masukin Tidak dari mana gitu kan Rupanya baru siap Naturalisasi pemain lain Atau ada Pemain bagus Yang ditemukan Udah masukin ke tim Nas Gak bisa teman-teman Gak bisa Jadi pengaturannya itu Ya benar-benar Harus dipersiapkan Kita juga harus hargai Lawan debat kita Kalau sudah diajukan siapa Yaudah itu gitu Ya Terus ada tawaran nih Dan juga Beberapa hal ya Yang sebenarnya Banyak sekali Polikardus di luar sana Itu kan suka Memframing Memfitnah Dikatakan ini Bukan debat Islam Kristen Ini debat Kristen Mempertahankan Kristen Kan gitu Kristen Ya Dia membela imannya Dan orang-orang yang menyerang Iman dia Gak ada bahasa agama lain Ini teman-teman harus tahu Dari awal sudah ditawari Dari awal Kodondi sudah tawari Biar dua arah Biar dua arah Tetapi Pendeta Buas Dan Esra Soru Gak mau Dengan alasan mereka Gak nguasai Ya kita harap maklum juga Mereka pendeta Jadi yang dia kuasai memang Materi-materi kekristenan Kecuali dia belajar Tentang Islam Cuman kan kadang-kadang Pendeta ini gak belajar Gak semua pendeta belajar Mungkin dia gak punya waktu Atau dia malas Atau apa Kita gak tahu Tapi ini udah jujur Budi Asali dan Esra Soru Tidak menguasai Materi tentang Islam Jadi gak mau ambil resiko Daripada mereka belajar Instan Tentang Islam Belajar instan Udah itu Mereka belajarnya dari Polikardus Dikasih materi-materi Hujatan kepada Islam Contoh Belajar sama Sobkatul Dikasih memang datanya Nanti kamu tanya ini Kamu tanya ini Kan gitu Nanya Dikasih Nanti hadisnya gini Data powerpoint Kan mereka gitu Data powerpoint Dipakailah data itu Itu namanya bunuh diri Itu data palsu Data palsu Artinya memang gak ada referensinya Mereka karang sendiri Kalau Kodondi jelas Walaupun bagi orang krisis itu menyerang Tapi ini ada datanya Ada barangnya gitu Kodondi mengutip dari ini Mengutip dari ini Kalau Pakai data Polikardus Itu full hujatan Yang gak ada datanya Islam menyembah batu Nah itu kan mereka yang bilang Ada gak datanya Kalau misalnya Muslim Nanya Kenapa kalian menyembah manusia Loh kalian yang ngakui kok Yesus manusia Betul tidak Yang mengakui Kristen Jadi beda disitu Pendeta Buas Dia sadar Ini materi yang dari Polikardus Ini materi hujatan Gak ada dasarnya Dan bahaya kalau dipakai Jadi dia gak mau kan gitu Dia gak mau gunakan data itu Untuk Menyerang Islam Gak benar gitu Untuk itu Ditawarkan Kalau memang gak nguasai Ya udah bawa alam Murtadin Betul tidak Kan selama ini dibanggakan tuh Murtadin seperti Saipudin Effendi Usman Dan sebagainya Ya udah bawa Bawa si Effendi Usman itu Ataupun siapapun lah Yang menurut kalian Paling ngerti tentang Islam Paling hebat menurut kalian Ya udah bawa Tapi yang benar ngerti ya Jangan yang hebatnya tuh Hebat menghujat Bahaya nanti Kalau yang hebat menghujat Anda bisa kena Bersekongkol dianggap Walaupun yang menghujat Mungkin teman anda Yang anda bawa Tapi karena anda satu tim Dianggap bersekongkol pula Kan gawat Silahkan bawa Murtadin Biar bisa Dua arah Biar bisa dua arah Jadi kalau dibilang Hotel Tempat gak netral Nah ini kan konyol Maka dibilang Yang punya hotel juga Chinese Itu Kristen lagi gitu Jadi lawak-lawak aja Kalau kita lihat Teman-teman kita sebelah ini Mencari segala alasan Untuk membenarkan Hal-hal yang salah Kalau yang dilakukan Murni ya Kesalahan itu Pendeta MIM itu Pengen debat Tapi Ngotot Gak ikut aturan Mau sesuka hati dia Ya gak bisa Gak bisa ya Namanya mau debat Secara online Ya harus ada persiapan Terus anda bilang Yaudah lah Kalau gak debat online Biar gampang Opsi ketiga kan debat online Ya Kodondi udah bilang Dia gak mau debat Dengan foto Gak mau dia debat Dengan online Kenapa? Karena bisa kabur Nanti anda bisa Alasan jemuran anda Belum diangkat Anda bisa alasan Koneksi internet anda Dan sebagainya Kita udah pernah Menghadapi orang-orang Seperti itu Yang main kabur Udah main fitnah Habis itu kabur Jadi mending ketemu langsung Dan ketemu langsung pun Ini kan Mempererat silaturami Betul tidak? Dengan ketemu langsung Kan udah enak jadinya Coba lihat Esra Soru Dulu Begitu kesal dengan Kodondi Begitu berapi-rapi Kalau sama Kodondi Begitu Tahun lalu ketemu Waktu di debat Budi Asali Ketemu Kan udah cair Suasana Dan ini ketemu lagi Makin cair Bisa ketawa bareng Bisa Enak lah ngobrolnya Inilah tujuan debat Secara online Eh secara offline Kalau online kan gak bisa gitu Kita gak ketemu orangnya Kalau ketemu kan Ya tetap pasti akan ada rasa gak enakan Kalau di online Kadang-kadang orang bisa menghujat tuh Wah maki-maki gak karuan Kamu itu gini Kamu itu gitu kan Tapi kalau ketemu langsung Bisa gak? Dia katain di depan Kodondi Di muka Kodondi Dia bilang Kamu ini anak ini Gak mungkin kan Tonjok-tonjokkan Kalau ada Nah jadi Lebih bagus lah Jadi online itu Oke Ya online itu oke Tapi sekali-kali Ada offline-nya Sekali-kali gitu kan Misalnya online-nya 20 kali online Ya offline-nya sekali Nah kan cocok gitu Jadi istilahnya puncaknya Puncaknya Debat offline Puncaknya Baru selingannya kan Debat online Bagus gitu Sama kayak Bang Zuma nih Lagi pengen banget Bisa debat Secara offline Jadi Bagi pendeta-pendeta Sekaligus nih Saya umumkan ya Kalau ada pendeta-pendeta Di sini yang pengen Debat dengan Bang Zuma Secara offline ya Kalau online bisa hadir Setiap hari Bang Zuma ada live Di TikTok Kalau mau yang offline Silahkan mendaftar Tapi dengan syarat Pendeta Ya dengan syarat pendeta Oke Terus buat Pendeta MIM Tadi juga disampaikan Sama Kodondi Kan kalau Anda Gak mau keluar biaya Sewa tempat Yang dimana Dibilang sewa tempat itu Bisa 7 juta Bisa 7 juta Kan mahal Anda kalau mau hemat Yaudah bikin di gereja Anda Buat di gereja Anda Kan gereja Anda Bisa dipakai Kecuali gereja Anda Sebenarnya Kesempit gitu Karena yang kita lihat Kan cuma depannya Mimbarnya doang Rupanya di depan Ada tembok Kita kan gak tau Selama ini kan gak pernah Di syoting Gak pernah dikasih lihat Jemaannya ada berapa Terus itu Lebarnya berapa Kita cuma tau Dia di atas Mimbar Kalau memang tempatnya Memadai Kenapa gak pakai Gereja Anda Kodondi datang Hotel Makan Dia tanggung sendiri Anda cuma siapkan tempat Di gereja Anda Sama ngurus izinnya Sama ngurus izin Udah selesai Kodondi yang datang Kan jauh lebih hemat Betul tidak Kalau Anda tolak juga Opsi itu Yaudah lah Artinya Anda yang gak ada Keseriusan Anda yang Benar-benar itu Cuma mau gampang Cuma mau enaknya Betul tidak Buatlah di gereja Anda Ya Kalau memang Mau izin yang simpel Yaudah minta izin Sama kepala lingkungan aja Gak usah minta kepolisian Jangan temanya debat Ya Jangan temanya debat Udah Seminar Udah seperti itu Seminar izinnya kan lebih gampang Betul tidak Nah gitu aja sih Udah yang paling simpel lah Jangan dibuat susah lagi Jangan dibuat dramatisir lagi Inilah itulah gitu ya Itu buat pendeta Muriwali Semoga Bisa sadar lah Bisa sadar Dan mungkin ini terakhir kita Untuk bahas si Pendeta MBM Untuk saat ini ya Karena saya rasa udah cukup Kodondi dengan tegas udah jawab Untuk tantangannya Jadi kalau Gak diterima juga Dan banyak alasan lagi Ya kita udah Gak tau lah Mau ngomong apa lagi untuk dia Oke Sekian dari saya Makasih buat teman-teman semua Yang udah nyimak Dan mendukung channel ini Makasih buat semuanya Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video-video kita Berikutnya Terima kasih